Kemarin saya abis motret alat-alat copy teman-teman Cuman dari beberapa foto ya Ternyata ya masih ditolak, ada yang ditolak, ada yang diterima Jadi hari ini saya akan share tentang Kenapa sih fotonya sama, cuma beda angle Tapi ada yang diterima, ada yang ditolak Nah ini problemnya, alasan penolakannya apa nanti akan saya ulas disini Jadi stay tune, kita ketemu abis video yang berikut ini Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya Selamat pagi dari Jogja, Maturnuan sudah subscribe Sudah datang ke channel youtube saya, terima kasih sudah support saya di youtube Jadi kemarin kan saya abis motret alat-alat copy ini Karena mau bikin kedai di rumah ya Cuman tuh, saya udah pede sebenarnya Tadinya mau motret tuh karena udah pakai kamera mirrorless juga ya Ternyata ditolak juga gitu Nah, kalau kita bisa bilang sih bahwa Diterima enggaknya itu bukan karena canggih atau enggaknya si sebuah kamera Ataupun sebuah electronic devicesnya Tapi lebih ke arah feel kita motretnya bagaimana Ini bisa terstok ini sama ketika kita blogging Dulu kan saya mengawali karir ini kan dari blogging Ketika saya blogging, itu saya mempelajari tentang SEO atau search engine optimization Sehingga saya bisa dapat klien hanya dari website saya Ke Bali, Singapura, ke Makau, macem-macem lah Dari situ, yang namanya shutterstock ini juga sama Kita ini mesti dealing dengan yang namanya algoritma dan artificial intelligence Jadi, jangan serta-merta teman-teman bilang alatnya udah bagus Terus motretnya udah bagus, keliatan fokus, tapi kok dianggapnya blur gitu Ini teman-teman berhadapan sama robot artificial intelligence Jadi, jangan pakai perasaan Kalau pakai perasaan nanti enggak malah jadinya sakit hati ya Kayak misalnya gini, ini saya memotret ya Dua V60 dripper Yang satu dari atas, angle 45 derajat Ini not approved Alasannya kalau saya bisa buka adalah fokus Titik fokusnya pada waktu saya memotret ada di bibir dripper bagian atasnya Tapi akhirnya, karena mungkin bibir gelasnya itu sangat tipis Sehingga, sangat memungkinkan saya untuk ditolak karena alasan fokus Artinya fotonya blur Tapi kalau saya pelajari dari foto yang kedua Dimana saya memotretnya human eye ya Kayak misalnya, human eye itu ya lurus pandangan mata kita Misalnya ini ada objek, kemudian saya foto di sini ini human eye Ini yang ini, approve gitu Jadi, sebenarnya teknik motretnya sama Speed, diafragma, ISO, semuanya sama Kalaupun saya memotret pakai handphone Teorinya sama kok Jadi, intinya bukan masalah alatnya itu harus sebagus apa Intinya adalah teman-teman harus menemukan film motretnya Saya mau kasih contoh ya Ini saya mau memotret Ini makanannya ayam saya Jadi, ini BR Kalau teman-teman yang pada punya ayam pasti tahu lah Ini saya akan coba foto gitu ya Ini bisa diterima, bisa nggak Jadi, nggak usah lagi pakai alasan bahwa Oh, satu stok awal bulan gampang Satu stok akhir bulan gampang Itu tuh kok menurut saya sebuah alasan yang tidak pakai sebuah intelligence untuk mengemukakan Karena sebenarnya nggak ada urusannya awal bulan, akhir bulan Ini tuh robot guys Jadi robot itu nggak pakai perasaan, nggak pakai nyawa gitu Nah, saya sekarang gini Kalau saya motretnya terlalu dekat Ini ada kemungkinan ditolak alasan fokus biasanya Cuman, bisa nggak tiba-tiba approve? Bisa juga Jadi, di shutterstock ini adalah Tagline-nya adalah nobody knows gitu Jadi, only God knows Jadi, cuma Tuhan yang tahu Ini saya akan foto ya Ini cuma saya taruh di sini Kemudian saya akan foto begini Harapan saya dengan fokus begini Orang akan jadi lebih mudah untuk membuat konten Oke, kalau sudah saya foto ntar Wah, ini handphonenya abal-abal Jadi, fokusnya susah Oke, sudah dapat Kemudian saya akan ambil di posisi Agak tegak lurus begini ya Bukan begini sih Cuman artinya Karena di belakang ada tripod Ada mobil saya Jadi, saya ambil Kasih negative space sedikit lah di belakang atas Oke Kalau saya bisa kasih sharing ya Sebenarnya memotret dengan Jarak yang sangat dekat gini Ini tricky Tricky itu Kemungkinan ditolaknya Banyak Baik karena Handphone kita yang biasa Kamera kita yang biasa Atau bahkan karena Si robot itu masih melihat Ada bagian-bagian yang blur Walaupun saya juga bilang Ini akan membingungkan teman-teman Foto saya yang blur Itu juga banyak yang approve dan show Saya akan coba Angle lainnya Anglenya begini Miring begini Oke Sudah begitu Kalau misalnya kita motret Ya makanya Satu objek itu Saran saya diambil Minimal tiga lah Karena kita tidak pernah tahu Mana yang Yang nge-proof Bisa jadi Ditolak semua juga bisa Ya itu apes namanya gitu Makanya begitu Jadi Sekali lagi Jangan pakai perasaan Ini bisnis ya Bisnis itu pakai logic Kalau teman-teman pakai perasaan Teman-teman pakai gengsi Saya gengsi alatnya udah mahal-mahal Saya kameranya udah mahal-mahal Kemarin ada yang bilang pakai iPhone Berapa? Sepuluh Masih ditolak Bukan salah iPhone-nya Salah Salah teman-teman Belum dapat feel-nya Karena ini Sekali lagi Ini bisnis ya Jangan pakai perasaan Pakailah logika Oke Saya akan ambil foto lagi disini Ini handphone Handphone-nya memang biasa lah Oke Namanya juga Kita mencoba ya Nggak pernah tahu Makanya Satu kali kerja Buat selamanya Gini menurut saya sih Sangat worth it Kalau teman-teman masih bertanya Saya sebaiknya pakai alat apa gitu Alat apa aja bisa Kalau teman-teman membaca feed di Instagram saya Itu link Instagram saya ada di bawah Nanti follow teman-teman Saya bisa share daily lah Sama kayak di Youtube ini Dengan konteks yang berbeda ya Itu saya udah bilang bahwa Saya memotret gambar di samping ini Ini adalah gambar divider jalan Kenapa warna-warni? Karena ini adalah divider jalan SD-nya anak saya Sehingga kan Sebenarnya banyak tuh Ada merah, hijau, kuning, biru, ungu Segala macam semua banyak Karena pada waktu itu di chat Karena memang mau Offline kelas yang pertama Untuk anak-anak Jadi biar lebih cheerful Cuman saya melihat Disitu ada warna merah, kuning, hijau Ini yang menurut saya Kayak warna Warna rasta Warna reggae Warna semacam itulah Makanya saya memotretnya Juga tidak divider Secara keseluruhan Yang Oh ada, ada Divider keseluruhan juga ada Yang fokus Merah, kuning, hijau Yang fokus juga ada Tapi yang terdownload pertama kali Dari Carlsberg United States ini Ini yang fokus Jadi yang hanya merah, kuning, hijau Karena menurut Menurut pendapat saya Juga unik Ketika kita memotret Satu Wide angle Yang satu adalah Close up Itu cukup menarik Nah ini Saya sudah bilang bahwa Jangan buru-buru Untuk invest alat-alat Yang mahal-mahal Kalau misalnya Handphonenya Kok resolusinya Masih rendah Itu menurut saya Kalau teman-teman hidup Di zaman sekarang Itu cuma karena Teman-teman Settingnya belum benar Jadi masuk ke bagian setting Kemudian Setting kameranya Harus dimaksimalkan Resolusinya Karena Saya kan Kenapa saya bisa bilang begini ya Karena saya kan Pernah memotret Dengan kamera iPhone 5 Itu iPhone 5 itu kan Kalau nggak salah Tahun 2011-2012 Dimana saya masih memotret Di tahun 2019 Untuk di Singapura Sea Aquarium Masih laku kok Jadi Saya percaya Teman-teman yang Barusan komentar Atau gabung Di channel youtube saya Ini kan orang-orang Kekinian nih Maksudnya Beli handphone juga Mungkin setelah tahun 2015 Jadi saya yakin Handphonenya itu bagus Cuman kenapa Handphonenya resolusinya rendah Fotonya ditolak terus Itu karena Belum di setting aja Nah silahkan Bruce Merk kameranya Di youtube Atau di google Kemudian dicariin Gimana cara setting How to Set my Kamera setting Misalnya Bagaimana cara Menyetting kamera Saya pikir bahasa Indonesia Ataupun bahasa Inggris Juga bisa sama Nah Di video Kapan ya Tahun lalu kali ya Saya udah share Nanti linknya Insya Allah Saya taruh di atas ya Itu ada foto-foto Saya yang laku Dari smartphone Ini bener-bener smartphone Jadi Kalau di shutterstock Ini kan karena kita Bisnis Saya bisa Bisa bilang ini bisnis recean ya Maka alatnya Jangan buru-buru invest mahal-mahal dulu Walaupun juga tergantung kantongnya Temen-temen sih Kalau kantongnya ada 1M Mau beli alat 50 juta Juga gak apa-apa Cuman Jangan sampai temen-temen tuh Baru mulai Berkecimpung Wah seru nih Dapet dolar Guys Dolarnya tuh cuman sen-senan Jadi cuman 1.400 perakan 1.400 perakan Itu minimal sih Itu minimal sih Walaupun saya dapet 3 dolar Itu kan 50 ribu Juga sering juga Cuman jangan buru-buru invest alat yang mahal-mahal dulu Temen-temen sukain dulu Suka gak nih motret-motret Berkreasi dari foto-foto Antah berantah nih Ini foto jempol kaki saya aja Udah laku yang keberapa nih Tiga kali kalau gak salah Kaos kaki bolong itu Kaos kaki bolong itu laku lagi loh Jadi Jangan dikira foto-foto konyol itu gak laku ya Foto kaos kaki bolong saya Yang jempolnya kelihatan itu udah laku Kemudian Ada foto ani-ani Jadi ani-ani itu adalah sebuah alat Alat potong padi Tradisional Biasanya kan pakai sabit nih Atau pakai praktor gitu ya Ini gak Ini pakai ani-ani Jadi saya motret ini tahun 2011 di Bantul sana Itu Itu juga laku Laku yang pertama Artinya foto itu 2011 Dan baru laku di 2022 Iya gak masalah menurut saya Saya punya Stok foto kan sekarang kan 4.100an ya 130an something lah Itu Ya Memang sebuah tabungan Jadi bayangin aja foto 2011 Baru laku sekarang Memang saya uploadnya juga baru di 2017 Dan cuman Ya itu Foto-foto Yang tadinya udah jadi file-file sampah Di harddisk Komputer saya Sekarang malah jadi duit Makanya harapannya teman-teman Sekali lagi Enjoyin prosesnya Terus kemudian nikmatin Apa ya Sampai dapet file-nya memotret Nanti mau pakai handphone Mau pakai kamera Insya Allah bisa Karena Ya kalau teman-teman bukan fotografer Ngapain beli kamera Pakai aja handphone Terus berkaryalah Coba aja Bisa gak Payout pertama 35 dolar Kalau misalnya udah bisa Payout pertama Baru Silahkan Mau kredit Mau nabung Mau apa Terserah Tapi kalau Payout aja belum bisa Udah Wah kamera saya jelek Terus kemudian saya Harus beli kamera mahal-mahal Harus minta orang tua Harus Wah Kurang kerjaan guys Udah Mendingan pakai alat yang ada Berkarya dulu Karena inget ya Pesan saya Ini Duitnya bukan miliaran Jadi per downloadnya Bukan miliaran Per downloadnya adalah Sen-senan itu tadi Pokoknya saya motret Saya jual 1,4 juta Per download aja Saya motret cuma pakai A-inphone kok Jadi Karena konteksnya Berbeda ya NFT dengan ini Jadi Ini jangan Jangan mendewakan Alat dulu lah Teman-teman enjoyin prosesnya Terus kita cari duit bareng 10 sen-10 sen Gak apa-apa Yang penting Laku dulu Nah kalau teman-teman Butuh panduan lebih lanjut Ada e-book saya Jualan foto yang ada Dengan Shutterstock Dan Shutterstock di bawah Subscribe di channel Youtube ini Nyalain loncengnya Ada playlist Berburu dolar Di Shutterstock Yang teman-teman bisa ikutin Semua perjalanan saya Nge-vlognya Sekitar 1 tahun setengah Hampir 2 tahun Cuman perjalanan karir saya Di Shutterstock itu Sudah 4 tahun Mau tahun kelima nih Tahun ini Jadi mudah-mudahan bisa Memberikan Hal yang positif Buat teman-teman semua Memicu sebuah spirit Yang positif Jadi terima kasih Sekali lagi Subscribe di channel Youtube ini Kita ketemu di video Besok pagi